Mark Marquez kembali gagal juara dunia Moto IP di musim 2024. Johan Mir mengkritik pengawas Moto IP setelah bentrokan dengan Mark Marquez. Mark Marquez kembali dipastikan gagal juara dunia Moto IP di musim 2024. Namun dibalik kegagalan ini, Mark Marquez menemukan harta berharga yang membuatnya kembali bergairah. Mark Marquez dipastikan gagal jadi juara dunia Moto IP 2024 setelah Moto IP Thailand berakhir. Mark Marquez hanya finish di posisi ke-12 dan kini tertinggal 98 poin dari Jorge Martin. Selisih poin tersebut tidak bisa ditutup di dua seri terakhir yang tinggal menyisakan poin maksimal sebesar 74 angka. Alhasil, Mark Marquez pun harus kembali bersabar menunggu gelar juara dunia Moto IP ke-7 dalam karirnya. Mark Marquez sejatinya punya peluang untuk menjaga harapan memburu gelar juara dunia Moto IP 2024. Ia sempat berada di posisi ke-2. Namun Mark Marquez mengalami kecelakaan ketika coba mengejar pack cobanya ya, dan hanya bisa finish di posisi ke-12 saat ia coba kembali melanjutkan balapan. Walaupun tidak mampu jadi juara dunia Moto IP 2024, Mark Marquez mendapatkan harta berharga. Hal itu adalah ia kembali memiliki motor yang kompetitif dan bisa bersaing dengan pembalap-pembalap lain di garis depan. Bahkan di musim mendatang, Mark Marquez bakal bergabung ke pabrikan Ducati, sehingga ia akan mendapatkan pelayanan yang lebih optimal dibanding musim ini. Motor yang kompetitif itulah yang jadi salah satu harta berharga yang bisa jadi modal bagi Baby Alien di musim depan. Merujuk perjalanan Mark Marquez, setelah dominan bersama Honda di era 2013 hingga 2019 dengan catatan 6 gelar juara dunia Moto IP, ia tiba-tiba meredup sejak Moto IP 2020. Diawali oleh kecelakaan fatal di awal musim Moto IP 2020, Mark Marquez selalu mengalami berbagai macam situasi sulit dan pelik. Baby Alien harus beberapa kali menjalan operasi, karena cedera tulang humerus yang ia alami belum membuatnya kembali dalam kondisi 100%. Ketika permasalahan fisik mulai teratasi, giliran motor Honda miliknya tidak lagi kompetitif. Namun, semua permasalahan itu bisa tuntas di musim ini. Mark Marquez yang memutuskan menyudahi kiprahnya dengan Honda lalu, seolah mendapat angin segar ketika bergabung dengan Gresini. Dengan menunggangi motor Ducati keluaran 2023 di Moto IP 2024, Mark Marquez bisa kembali tampil kompetitif. Pembalap asal Spanyol itu berhasil 3 kali juara seri musim ini yaitu di Aragon, San Marino, dan Australia. Mark Marquez juga mencatat 3 kali runner-up dan 3 kali finish di posisi ketiga pada Moto IP 2024 sejauh ini. Johan Mir mengecam pengurus Moto IP atas hukuman yang mereka berikan kepada Mark Marquez menyusul kecelakaannya dengan pembalap Honda itu di Grand Prix Thailand. Pada tahap akhir Grand Prix basah 26 putaran di Buriram, Marquez berjuang keras melewati barisan belakang setelah tersingkir dari posisi kedua pada putaran ke-14. Di tikungan tiga, ia melakukan kontak dengan Mir dari Honda saat mencoba menyalip untuk posisi ke-15 yang memaksanya keluar jalur. Mark Marquez diperintahkan oleh pengawas balapan untuk turun satu posisi. Ia menuruti perintahnya, tetapi hanya setelah ia menyalip Takaki Nakagami dari LCR, sehingga tidak pernah menyerahkan posisi kembali kepada Mir. Mir menyebut insiden itu, jemmelebihi batas, namun merasa masalah yang lebih besar adalah hukuman yang dijatuhkan oleh pengawas pertandingan. Sedikit dibatas? Tidak. Melampaui batas, jekata Mir, yang berada di posisi ke-15 sementara Marquez di posisi ke-11. Hal itu sangat mirip dengan balapan sprint di Jerez. Hal yang sama terjadi. Saya tidak akan memberikan komentar apapun karena ketika saya memberikan komentar, komentar itu selalu berbalik ke arah yang berlawanan dengan saya. Jadi, saya akan membiarkan Anda menilai hal ini. Memang benar, bahwa orang-orang yang dibayar untuk ini, tidak mungkin mereka tidak melihat, bahwa jika Anda memiliki masalah dengan satu pembalap, maka pembalap lain mulai bertarung dan merebut lebih banyak posisi, dan kemudian di akhir balapan Anda kehilangan satu posisi. Lalu apa yang terjadi pada aku? Aku kehilangan tiga poin saat kau memukulku. Jadi, yang pasti, tidak tepat bagaimana mereka mengambil keputusan. Bagi saya, hal paling logis yang bisa dilakukan ketika hal ini terjadi. Hal ini sering terjadi pada saya di masa lalu ketika saya menyentuh seseorang. Anda mendapatkan putaran yang panjang. Putaran panjang dan Anda kehilangan posisi yang mungkin membuat saya kehilangan posisi, karena saat Anda menabrak saya, saya sedang berada di putaran panjang. Ini adalah hal yang logis. Mark West menerima penalti tersebut, namun membela diri dengan mengatakan bahwa dirinya, ia sejajar dengan Mir pada titik mereka melakukan kontak. Mir menikmati salah satu balapan paling kompetitif tahun ini dengan Honda hingga sepuluh putaran terakhir ketika ia mulai mengalami masalah dengan cengkeraman. Masalahnya adalah ada sesuatu yang terjadi di sepuluh lap terakhir. Saya tidak bisa bertahan di atas motor sama sekali. Eh ungkapnya. Kami kehilangan dua detik performa, dan saya tidak tahu mengapa saat ini. Sayang sekali karena saya mengerahkan segenap kemampuan saya. Saya mulai dari posisi ke-19. Di lap ketiga saya sudah berjuang untuk masuk sepuluh besar. Lalu apa yang terjadi di lap terakhir itu menggelikan. Saya tidak mengerti apa yang benar-benar membahagiakan. Kami akan mencoba memahami agar tidak terjadi lagi. Terima kasih telah menonton!